Selamat pagi para mahasiswa TNI Industri Halo selamat pagi Pagi Pak Ini PowerPointnya udah kelihatan belum? Power series Belum Pak Belum ya Sekarang udah kelihatan? Udah Pak Udah ya Power series ya Kita masuk topik baru hari ini For real For real series atau direct for real Learning outcome nya Yang keempat ini adalah Adopt power series and For real transform Subtopiknya adalah tentang Evaluation of the coefficients Symmetry in trigonometry for real series Trigonometry form of for real series for common wave form Bersama ngelombang gitu Kemudian wave analysis Ini bukunya Signal and system Ini foto dari Bapak For real Bahasa parancis nya For real Bahasa parancis nya Are infinite series Designed to represent General periodic functions In term of simple one Namely cosine and sine Representation of function by Four year series Is one of the most What we use 10 equations In applied mathematics Especially for the solution Of partial differential equation Jadi salah satunya itu adalah Khususnya penyelesaian dari solusi Persamaan diferensia parsial Different mathematician foil Ini adalah matematikuan Perancis Tentang for real ini Menemukan That any periodic waveform Karena direct period itu berupa gelombang That is a waveform that repeat itself after some time Can be expressed as a series harmonically relative sinus Jadi gelombang berupa gelombang sinus Kemudian Contohnya Sinsuid Whose Frequencies are multiple Of a fundamental frequency Atau first harmonic Harmoni pertama In general Any periodic waveform Can be expressed as ini Jadi ada bentuk Umum dari direct period Mungkin ini saya tuliskan juga dalam Apa Saya terangkan di wayboard ya Tentang direct for real Secara umum Direct for real itu Atau for real series ya Ada yang mungkin fungsi X adalah A0 per 2 Terus setengah A0 Ini pertengahan ya Ditambah dengan sigma N dari 1 sampai 3 Dari A0 per 1 sampai 3 An kali cos Mpxpl Ditambah Bn kali sin Mpxpl Ini sudutnya ya Mpxpl ini berupa sudutnya Nah ada yang membuat Dalam fungsi T Ini secara umum Kalau X itu adalah T Waktu Maka Bentuk lainnya adalah Fungsi T adalah A0 per 2 Ditambah sigma dari N dari 1 Sampai tak hingga Dari An Dari Cosinus Ini mpt Nah kalau l nya sama dengan Satu produk kan 2 l Sama dengan 2 pi Maka l adalah pi Maka ini jadi mpt per pi L nya pi Ditambah Bn kali sin mpt per pi Gimana pi nya bisa dicoret P nya bisa dicoret Sehingga fungsi T itu Menculnya adalah A0 per 2 Ditambah Sigma N dari 1 sampai tak hingga An kali Cosinus Nt Sudutnya Nt Ditambah Bn kali Sin Sinus dari Nt Maka kalau Saya harus dari Perhatikan Di formula Tadi Kita kembali Disini O N Omega T Ada Omega T Omega T Omega T Omega T Omega T Tidak 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 kelihatan ini kelihatan Pak oke, seri tadi itu ada muncul secara umum sebetulnya ini modelnya MPX atau MPT per T MPX atau MPT per L satu produk itu 2L jadi ini disini terjadi ada omega disini ada omega mungkin dia menggunakan omega itu 2P per T nampaknya ada omega tapi ini umumnya orang menggunakan yang umum ini yang ini lebih populer dimana periodiknya itu itu 2 periode 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 ini adalah 2L dengan 2P 2 coret hingga L dengan 6P lalu ini 2P kadang-kadang ini macam-macam disini bisa gini atau atau yang lain disitu ada omega yang kita ambil secara umum yang kita ambil secara umum jadi apa kalau mau pakai fungsi fungsi X sini A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai T hingga kemudian sini AN kali cosinus MPX PL ini yang umum ya ditambah BN kali sin sinus sudutnya MPX PL atau X ini diganti T kalau ini fungsi T semua X ganti T itu aja gimana nah A0 nya berapa A0 nya adalah PL ini ada model 2 ada min L sampai L min L sampai L atau 0 sampai L 2L disini bisa min L sampai L fungsi X DX ini A0 kemudian AN adalah PL min L sampai L fungsi X dikali cosinus MPX PL DX ditugak BN SPL kali min L sampai L fungsi X kali kalau AN itu cos kalau BN itu sin sin dari sudutnya MPX PL DX ya DX gila sampai sini halo ini direct portal datangnya dari mana ini pernah saya coba turunkan kombinasi dari yang ada di ajabah linear ya 5 takuliam ajabah linear yang agak dalam ya baru menemukan penurunan rumus salah satunya penurunan rumus dari direct portal ini halo oke sekarang kita ini kita coba jadi modennya ada ini MPX MPT per PL berarti ini omega ini PPL omega T nah ini sum of two or more sinusoid of different frequency produce waveform that is not sinusoid as shown in video dalam gambar ini sebenarnya ini gelombangnya itu yang setelah digabung itu yang ini gelombangnya makin lama makin kecil gitu ya jadi besar besar geraknya gitu nah kemudian yang fundamental ini ini adalah grafik sinus ini enak grafik sinus ini yang fundamental kemudian second harmonic itu artinya dalam sacrode yang 0 sampai 2 pi radian ini 0 adil lah adil adil ini ini satu priodiknya kalau ini adalah Y Y adalah sama dengan sin 2 sin sin X sin X kalau Y adalah sin 2 X dalam satu priodiknya ada dua grafik sin maka disini akan terjadi the second ini kan anda lihat sini yang duanya itu ini dalam satu grafik ini ada ini ini grafiknya anda lihat ini ada yang second second harmonic 1 0 sampai 2 pi radian ini ada gangguan lagi apa ini ngelek 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang disebut Y adalah sin T atau sin T atau sin X. Boleh T, boleh X ya. Ini T. Ini Y adalah fungsi T. Atau sin X ya boleh. Terus kalau misalnya gelombang yang sama, jadi tempatnya yang sama. Nah, kalau dia Y sama dengan sin 2T, itu artinya ini ada dua buah grafik sin. Ini dibagi lagi nih. Seolah ini dibagi dua grafik sin. Jadi sinnya di sini. Ini warna-warna. Kita ambil yang. Jadi grafiknya naik gini, turun, turun. Nah, ini grafik sin. Satu grafik sin. Kemudian ada lagi. Grafik sin baru lagi. Grafik sin baru lagi, turun, naik lagi. Ini seolah-olah ini dua grafik sin ya. Ini satu grafik sin. Tambah satu grafik sin. Ini yang disebut apa? Y adalah sin 2T. Artinya di dalam batas 0 sampai 2 pi radian. Ini juga 0 sampai 2 pi radian. Ini adalah dua grafik sin. Tapi kalau Y sama sin 3T, berarti sini ada tiga. Ada tiga. Kita gambarkan. Ada tiga berarti sini. Berarti sini ada tiga. Berikutnya. Warna. Nah, ini grafiknya. Ini turun. Naik ke atas. Ini satu grafik sin. Naik lagi. Turun. Dua grafik sin. Ini ketiga. Naik lagi. Turun. Nah, gitu. Jadi Anda lihat sini ada tiga. Tiga grafik sin. Ada tiga grafik sin. Ini satu grafik sin. Ini kedua. Ini ketiga. Maka ini sebut Y sama dengan sin 3T. Artinya, di dalam prode yang sama 0 sampai 2 pi radian. Ini ada tiga grafik sin. Kalau ini, ada dua grafik sin. Kalau ini, satu grafik sin. Sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Yang lain? Jelas nggak? Jelas, Pak. Maksudnya. Baik, sampai sini ada perempuan dulu? Oke. Kalau nggak ada, kita teruskan teorinya tadi. Kita sampai dulu. Oke. Jadi, itu yang tadi, itu maksudnya ini. Yang second itu ada ada dua grafik sin. Sedang tiga, ini ada yang putus nih. Ada tiga grafik sin. Oke. Sudah, kita teruskan. Nah, ini the coefficient A0, AN, dan BN are found from the flowing relation yang tadi itu ya. Kalau kita apa? Hubungannya tadi. kita pakai yang tadi aja ya. di apa? Ini aja ya. Sebelumnya tadi. Nah, ini aja kita pakai ya. X-nya mau ganti T boleh ya. Ini NPT, PL, NPT, PT. Di mana, kalau ini X-nya antara 2L kan sama dengan berapa sini? Kita tahu ya. Ya, 2L berapa? Kalau 2L, 2P berarti L adalah P. Itu ya kuncinya ya. Kita lihat. Sebagai contoh, mungkin kita masuk contoh hitungan ya. Contoh hitungan ya. Oh ya, penentun ini ini ada ada 2 macam caranya. Jadi ada yang ada yang bikin min L sampai L min 0. Ini jaraknya kan 2L nih. Halo? Min L ke 0 kan L. 0 ke L kan L juga. Jadi ini jaraknya 2L. Ini bisa juga dari 0 sampai dengan 2L. Ini min L sampai L. Jadi integral min L sampai L. Ada kalanya yang menggunakan 0 sampai 2L. Sama. Identik ya. Min L sampai L jaraknya 2L. 0 ke 2L juga jaraknya 2L. Halo? Paham ini? Halo? Oke. Jadi ada kalanya yang pakai batasnya min L sampai L. Ada kalanya yang pakai 0 sampai 2L. Jadi modelnya ada 2 macam. Ini kita coba contoh hitungannya. Nah ini ada contoh. carilah direct for real atau for real series. Direct for real atau for real series dari fungsi saya pakai X sama T itu sama sebetulnya. F di mana fungsi X fungsi X atau fungsi T sama ya. Tinggal ganti X sama T di sini 0 ini 3 kapan dia kapan dia 0 dia terletak antara negatif 5 dan 0 kapan dia 3 lalu X terletak antara 0 sampai 5 berarti periodenya sini dengan periodenya periodenya minima sampai 5 10 enggak? Halo? Kalau kita gambarkan minima 0 5 nah minima ke 5 berapa? 10 enggak? Halo? Ini yang sebut periodic 2L-nya berarti 2L-nya sama dengan 10 berarti L-nya berapa? 10 bagi 2 berarti L-nya adalah 5 soalnya nah kalau kita gambarkan sketsanya kayak apa? Kalau kita gambarkan sketsanya ini minima sini plus 5 ini 0 ya ini adalah fungsi X atau fungsi T ini X atau T nah kapan jadi minima sampai 0 minima sampai 0 fungsi X nya 0 jadi garisnya ini ini 0 tapi ini 1 2 3 dari 0 sampai 5 ini 3 ini ini sebut satu periodik ini ini 5 sampai plus 5 ini sebut satu periodik nah kalau dituliskan ini begini ini 5 10 15 ya sama yang ini 0 ikuti ya gambarnya yang di sini yang 3 jadi gambarnya itu grafinya kalau bergeraknya begini terus gitu jadi kayak kotak-kotak gitu ya gelombangnya jadi yang ini ini 0 ini 3 ini 0 ini 3 ini produk yang barunya ini lagi ya bentuknya sama ini bentuk sama berulang terus gelombangnya sudah apa halo 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 kok ada suaranya jelas sampai sini jelas pak oke kita selesaikan soal ini ya yuk nah kita cari anolnya anol rumusnya apa sep l min l sampai l fungsi x dx l nya berapa tadi halo jadi satu produknya ini kan produknya 10 jadi produk itu 2l 9 10 l adalah 5 ganti ya l nya 5 udah ganti l nya 5 l nya 5 integran min 5 sampai 5 fungsi x dx kemudian ini dipecah 1 5 kali nah produknya kan tadi kita lihat sini ada min 5 sampai 0 dan 0 sampai 5 jadi dipecah integralnya selang waktunya seperti di transformasi Laplace min 5 sampai 0 ini 0 sampai 5 dipecah kita pecah integral min 5 sampai 0 ditambah dari 0 sampai 5 nah fungsi x nya berapa ketentunya tadi min 5 sampai 0 fungsi x nya 0 ya enak halo min 5 sampai 0 x antara min 5 0 fungsi x nya 0 ganti fungsi x nya 0 dx tetapi 0 sampai 5 0 sampai 5 0 sampai 5 fungsi x nya 3 fungsi x nya 3 0 sampai 5 fungsi x nya 3 ganti nanti 3 dx nah anda tahu integral 0 tertentu dengan batasnya ini adalah 0 ini hilang ya enak halo integral 0 di Laplace juga kan kalau integral di persamaan nipresa integral 0 adalah c tapi kalau dia tertentu integral dari minima sampai 0 dari 0 adalah 0 jadi integral 0 tertentu integral dari 0 adalah konstan hasilnya 0 hilang maka tinggal ini nah 3 ini boleh berarti ini hasilnya apa 1 per 5 dari integral 0 5 dari 3 dx 3 nya konstan boleh keluar ya kan 3 kali sepul 5 tinggal integral 0 5 dx 3 kali sepul 5 3 per 5 integral dx adalah x agar batas 0 5 masukkan 3 per 5 dari x batas atas 5 dikurang x batas bawah 0 berarti 3 per 5 dari 5 enak 5 kurang 0 ke 5 coret tinggal 3 berarti anolnya adalah 3 jelas sampai sini halo jelas pak oke bagaimana kita mencari an nya sama gak ya ini tadi rumus anol an rumus siapa tadi sampai l min l sampai l fungsi x dx x berarti l nya 5 tadi kan satu prode kan 2 l sama dengan 10 satu prode sehingga l adalah 10 bagi 2 5 l nya 5 saya ganti l nya 5 jadi min l min 5 sampai 5 ini ada rumus cosnya n rumusnya adalah fungsi x cosinus mpx vl dx ada ada ini ada cosnya cos mpx vl dx jadi berarti disini fungsi x cosinus mpx per mpt l nya berapa tadi halo l nya berapa tadi 5 l nya 5 dx ini dipecah menjadi tadi batasnya ini ya pecah menurut apa ini batasnya minima sampai 0 dan 0 sampai 5 pecah ya jadi an sama dengan 1 per 5 kali integral minima sampai 0 fungsi x nya berapa tadi minima minima sampai 0 fungsi x nya adalah 0 ya ini 0 kali cosinus mpx vl l nya sendiri adalah 5 ditambah integral batas berikutnya 0 sampai plus 5 bukan ini minima sampai 0 sambung 0 sampai 5 minima sampai 0 ini yang 0 0 sampai 5 adalah plus 3 anda lihat x antara 0 dan 5 fungsi x nya adalah 3 fungsi x nya adalah 3 kali cosinus npx pl nya 5 dx nah ini integran 0 mana tau integran 0 adalah 0 berarti ini hilang ya ini integran 0 pasti 0 ya tertentu ya tinggal nga n nga n apa 1 per 5 kali ini nga n adalah n ada suara yang bocor ya 1 per 5 dari apa integral sampai tinggal tadi yang tinggal adalah integral dari 3 kali cos mpx pel 5 dx 3 kali cos mpx halo halo latihkan jangan ada suara yang bocor ini tolong di itu aja dulu unmute ya dx nah 3 ini bisa keluar asalnya apa 3 kali 1 3 3 5 5 integral oh ya batasnya ini adalah 0 sampai 5 0 sampai 5 ya yang ini kan 0 dari 0 sampai 5 ini kasih blank ini cos u cos u dx arasnya cos u du cos mpx pel 5 dx dx diubah jadi du du mpx per 5 tak ada x diturunkan tak ada x berapa turunannya berapa nih halo ini mp per 5 ini kan mp per 5 kali x x turunannya 1 dx berarti kita jadi kelipatan mp per 5 ini cos u du sengaja cos u du sengaja kemudian du nya ini kita cari adalah diturunkan dari x x turunnya 1 dx jadi mp per 5 kali 1 dx jadi mp per 5 dx padahal yang ada dx saja terjadi kelipatan mp per 5 supaya mp per 5 menjadi 1 dikalilah kebalikannya seper ini seper dari mp per 5 berapa dibalik seper dari mp per 5 ada 5 per mp dibalik jelas nampil sini halo halo kok ada sore jelas pak oke jelas pak ternyata 5 nya bisa di sore sehingga tinggal jadi berapa 3 per mp ya 3 per mp integral dari cos u du apa nomasnya kalian tahu kalkulis 1 integral cos u du adalah apa integral dari cos u du adalah sin u sin u u nya mp x per 5 agar batasnya 0 5 kan gitu ya halo yang kita ganti x nya berarti ini 3 per mp dikali dikali sinus dari mp kali 5 per 5 seperti ya ini kurang sin mp kali 0 per 5 0 ini x batas batas atasnya 5 yang ini x batas batas bawahnya adalah yang 0 ini 5 coret maka tinggal apa 3 per mp dikali sinus berapa sinus mp dikurang sin mp kali 0 0 anda tahu sin 0 berapa 0 si np berapa halo coba n nya 1 sin 1p sin 1p kalau n nya 1 kan sin 1p adalah sin 1p sin 1p sin 1p adalah berapa 0 sin n nya 2 sin 2p sudut ini sin 2p 0 juga sin 3p 0 juga berarti berapa pun di sini si n nya kita ganti selalu 0 ini 0 ini 0 hasilnya apa n di sini 0 0 kurang 0 kali 3 per mp halo jelas sampai sini jelas pak yang lain yang para mahasiswa jelas pak baik terima kasih nah berikutnya kita cari bn ya berarti an nya 0 an nya 0 kita cari bn bn rumusnya apa bn ada rumus sampai l min l sampai l fungsi e kali kalau dari an ini cos kalau bn ini sin sin sudutnya mpx per l dx l nya 5 tadi ya minima sampai 5 fungsi x kali sinus dari mpx per l nya 5 dx ini dipecah batasnya ini dipecah tadi dipecah ini batasnya minima sampai 0 ditambah 0 sampai 5 dengan fungsi x nya masing-masing berarti sini bn sama dengan 1 per 5 dari dipecah ini minima sampai 0 fungsi x nya berapa halo berapa fungsi x nya kemudian dari 0 sampai 5 fungsi x nya berapa sin mpx ke 5 dx jadi dari gambar tadi minima sampai 0 fungsi x nya 0 fungsi x sama dengan 0 sedangkan 0 sampai 5 fungsi x nya adalah plus 3 jadi kita ganti disini untuk minima sampai 0 adalah 0 sedangkan 0 sampai 5 fungsi x nya adalah 3 ingat integral sama dengan 0 adalah 0 ini hilang atau sama dengan 0 maka tinggal apa nih bn sama dengan sepel 5 kali 3 sepel 5 dari integral 0 5 ini 3 kali sin mpx p5 dx tiga nya boleh keluar 3 kali sepel 5 kesejarah integral 0 sampai 5 ini sin u dx artinya sin u du sin u du sin u du sin u du du nya ini terhadap x berarti ini mp per 5 kali x turunannya 1 dx halo mp per 5 mp per 5 kali x x turunannya 1 dx yang padahal yang ada sini dx saja terjadi kelipatan terjadi kelipatan mp per 5 supaya mp per 5 jadi 1 dikalilah kebalikannya seper ini seper dari mp per 5 diseperkan kebaliknya 5 per mp halo masih ingat integral sin u du itu menyamakan di kakus 1 masih ingat halo halo masih ingat gak jadi ini si d mp per 5 kali x diturunkan mp per 5 konstanta x 1 dx padahal yang ada dx saja terjadi kelipatan mp per 5 supaya ini menjadi 1 kali seper ini seper dari seper dari mp per 5 adalah dibalik ini kan 5 per mp maksudnya maksudnya ini 5 per mp 5 ini bisa dicoret tinggal adalah 3 per mp nah 3 per mp integrasi sin u du rumusnya apa halo integrasi sin u du adalah min cos u ya gak mp x per l l ini 5 agak batas 0 sampai 5 minnya boleh keluar ya minnya boleh keluar jadi ini min 3 per mp dari cos mp x per 5 agak batas 0 5 kita masukkan min 3 per mp dikali cos yang kita ganti x nya mp kali 5 per 5 ini kurang cos kosinus mp kali nol per 5 5 bisa coret tinggal ini tinggal min 3 per mp kali kosinus mp ya minus mp digurangi kos mp kali nol kali nol kali nol nol kos nol 1 jadi berarti min 3 per mp kali cos mp min 1 nah kalau min ini kali ke dalam apa sih 3 per mp min kali ke dalam jadi min cos min cos mp min kali min 1 plus 1 jadi inilah BN halo jelas sampai sini jelas pak baik yang lain jelas gak nah berarti kita udah dapat tadi apa A0 nya berapa coba lihat AN nya 0 ya A0 nya berapa tadi A0 nya 3 A0 nya 3 AN nya AN nya 0 BN nya ini BN ini berarti kita cakap sini ya A0 nya 3 AN nya 0 jadi kalau AN 0 belum tentu AN 0 nya 0 ya belum tentu BN nya ini 3 per mp 3 per mp kali 1 1 dikurang cos mp sebetulnya cos mp ini sama dengan min 1 pangkat n gak bisa dicari kalau mau cari cos mp itu nilainya adalah min 1 pangkat n oke ini ini nilainya sudah baru termasuk direct for real atau for real series direct for real atau for real series adalah fungsi X atau fungsi T boleh ya sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai T enggak dari AN dari cosinus sudutnya mp x pl ditambah BN kali sin n px pl sehingga fungsi X nya sama dengan A0 nya tadi 3 ya A0 3 3 per 2 ditambah sigma 1 sampai T enggak AN nya AN nya 0 0 dikali cosinus sudutnya mp x pl L nya adalah tadi berapa 5 ya ditambah BN nya BN nya ini 3 per MP dari 1 dikurang cos MP kali sinus mp x pl L nya 5 ini kali 0 ini kan kali 0 ini hilang sehingga ini aja maka fungsi X adalah 3 per 2 ditambah berapa ini sigma N dari 1 sampai T hingga oh ya ini 3 per yang enggak boleh keluar itu N ya ini N sama dengan 1 3 per 3 per P nya boleh keluar 3 per P nya boleh keluar 3 per P boleh keluar tinggal seperti ini 1 dikurang cos MP per N enggak 3 per MP nya ini kan MP ya 3 per MP berarti 3 per P nya boleh keluar N nya tetap jadi 1 kurang cos MP per N kali sinus MP X per 5 nah kalau ini mau diselesaikan lagi bisa dimasukkan harganya ya dimasukkan berapa kalau diteruskan masih bisa bisa ya kalau saya ya sampai sana ya sudah cukup sebetulnya kalau mau teruskan bisa ini mau teruskan lagi fungsi X sama dengan apa 3 per 2 ditambah 3 per P sigma nah sigma nya hilang kan kita mau ganti ganti nih N nya pertama 1 ini 1 dikurang cos berapa 1 P per N nya 1 kali sin N nya 1 kali P X per 5 ditambah N berikutnya 2 ya 1 dikurang cos 2P ini 2 per 2 kali sin 2P X per 5 ditambah N berikutnya 3 ya dimasukkan 3 1 dikurang cos sinus 3P per 3 kali sinus 3P X per 5 tambah nah tapi kita teruskan aja 6 4 ya berarti tambah berapa berikutnya kalau kita lihat tadi 1 1 kurang cos 1 kurang cos 1 kurang cos 1 kurang n berikutnya adalah 4 P per 4 kali sin MPX N nya 4 PX per 5 tambah lagi n berikutnya 5 1 kurang cos 5P 5P per 5 5NX 5N 5P 5P 5PX 5PX per 5 dan seterusnya sehingga fungsi X nya sama dengan load 3 per 2 tambah 3 per P 3 per 2 ditambah 3 per P dikali Anda tahu cos nilai berapa halo cos cos 1 cos cos 2P cos 2P adalah 1 cos 3P minus 1 cos 3P cos 4P cos 4P 1 jadi kalau genap ini 2P 4P 6P itu 1 kalau ganjil dia minus 1 itu kuncinya kita ganti berarti 1 kurang minus 1 1 dikurang minus 1 1 dikurang minus 1 per berapa per 1 per 1 yaitu sin dari VX per 5 VX per 5 ditambah ini cos 2P ini 1 1 kurang 1 0 1 kurang 1 per 2 sinus dari 2P X per 5 kemudian 1 dikurang yang ketiga cos 3P jadi nilainya minus 1 minus 1 per 3 1 kurang minus 1 per 3 sin dari 3 VX per 5 kemudian 1 dikurang yang 4 kalau yang 4 berarti cos 4P adalah 1 1 kurang 1 per 4 sin 4PX per 5 tambah yang satu ini adalah 1 kurang kalau ganjilnya cos 5P min 1 min 1 ke 5 sin ini kalau mau corek 5 boleh sin 3X tinggal 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 tambah titik sorry dan seterusnya sehingga fungsi X nya adalah 3 per 2 ditambah 3 per pi nah ini ini 1 kurang 1 0 1 kurang 1 0 habis yang genap habis 1 dikurang 1 jadi 1 tambah 1 2 ini 2 sin VX per 5 ini 1 tambah 1 2 per 3 sin 3 VX per 5 ini 1 tambah 1 min 1 di 1 2 per 5 sin VX 5X per 5 dan seterusnya nah ini boleh dikeluarkan angka yang sama sini apa ada 2 2 2 berarti 2 nya bisa dikeluarkan 2 nya bisa dipaktorkan dikeluarkan dari dalam kurung kita keluarkan tinggal terjadi apa halo ini keluarkan fungsi X adalah 3 per 2 ditambah 2 dikeluarkan 2 kali 3 6 per pi nah tinggal ini ini 1 ini kan enak halo kok biar aja nih tadi nih ini tinggal ini tinggal sin ini 1 1 sin VX per 5 ini 2 keluar tinggal 1 per 3 enak 1 per 3 sin 3 VX per 5 ini 2 keluarkan tinggal 1 per 5 sin VX 5 5 PF 5 dan seterusnya inilah jawabannya halo sampai sini jelas sampai sini jelas Pak yang lain jelas Pak baik makasih yang mahasiswa itu yang jawab mahasiswa jelas oke kalau sudah jelas nah baru kita lanjutkan lagi ya ini yang perlu diingat berikutnya kita sebetulnya ada kondisi diri klat rata-rata gitu itu bisa kita buktikan juga yang apa sudah masuk ya dari sinus 4 setengah jangkauan half rank sine 4 series nah sampai sini dulu masih ada pertanyaan do you have any question hello aman baik aman lanjutkan ada deret sinus deret sinus setengah jangkauan setengah jangkauan atau jelajah jangkauan dalam bahasa inggris ini adalah half rank half tengah half rank half rank half rank ya half rank foil sinus sinus sine sorry sinus sine sine foil half rank foil sine series jadi deret deret sinus setengah jangkauan half rank terus setengah jangkauan half rank ini artinya apa kalau ada deret tadi deret lengkapnya kan deret lengkapnya kan fungsi X adalah A0 per 2 fungsi T sama tambah sigma pas ini AN kesini adalah cos MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL kalau namanya deret sinus setengah jangkauan sin ini ada poosnya tidak ada berarti kalau cos tidak ada AN nya 0 berarti sini kalau deret sinus sini ada sini ada cos nya tidak ada berarti AN nya sama dengan 0 mengibatkan 0 kali cos 0 kali cos MPX PL adalah 0 suku cos nya hilang semua sehingga sin saja BN kali sin berarti BN nya ada BN nya ada BN nya adalah sesuai rumusnya tadi dasarnya SPL adalah min L sampai L dari fungsi X ini mengandung sukusin kali sinus MPX PL DX Anda tahu kalau min L sampai L ini 0 ini 0 kalau saya ambil 0 sampai L ini sama 2 kali jadi integral dari min L sampai L itu sama gak 2 kali 0 L halo integral min L sampai L sama gak 2 kali 0 sampai L jadi ini bisa kita ubah menjadi SPL kali ini bisa kita ubah jadi 2 kali integral 0 L 2 kali integral 0 L fungsi X kali sinus MPX PL DX kayak gitu ya 2 kalinya sehingga ini menjadi rumusnya akan menjadi BN adalah 2 PL maka ada rumusnya BN adalah 2 PL integral NO L NO L ini setengah jangkauan afrenk ya setengah jangkauan atau afrenk dari fungsi X kali sinus MPX PL DX inilah BN halo sampai sini jelas jelas Pak jadi kalau dicari deret sinus setengah jangkauan atau half-rank half-rank foie sign for real half-rank foie sign series 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 ya sorry S seri half-rank foie for real half-rank foie sign series itu adalah mengandung sukusin ada sukusin ya nilet sukusin ini ada sukusin ini ada tetapi ini gak ada ya kosin gak ada kosin gak ada berarti AN-nya sama dengan 0 itu datangnya kosin ada berarti AN-nya 0 maka AN-nya 0 BN-nya yang kita cari jelas nah bagaimana kalau kebalikannya satu lagi deret kosin deret kosinus deret kosinus setengah jangkauan atau nama itu half-rank half-rank foie for real foie cosinus itu kosin 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 series series deret jadi fungsi N-nya itu kan secara umum A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tehingga kali AN kali kos MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL nah ini kosin jadi kosinus ada ini gak ada karena ini gak ada berarti BN-nya sama dengan 0 ya BN-nya 0 berarti sini BN-nya sama dengan 0 AN-nya kita cari umumnya CPL min L sampai L fungsi X kali kosinus MPX PL DX nah tadi kita udah belajari bahwa apa min L sampai L itu sama dengan 2 kali 0 L ya berarti ini boleh kita ganti AN sama dengan CPL kali 2 kali 0 L fungsi X kosinus MPX PLDX sehingga AN-nya kita dapat adalah 2 PL 0 L ini selengah jangpon atau prank fungsi X kali kosinus MPX PLDX inilah AN-nya all right do you understand so far sampai sini jelas jelas Pak ya kenapa 2 PL itu datangnya disini min L sampai L sama dengan 2 kali no L 2 ini kali 1 PL 2 PL itu datang bungkusnya disini ya oke ini yang half rank ya tengah jangkauan nah sekarang kita coba contoh ya kita set dulu kita masuk contoh hitungan diberikan fungsi X atau fungsi T sin X atau sin T sin X gimana X terletak antara 0 P ini yang setengah 0 L 0 L setengah jangkauan half rank tentukan deret cosinus poril setengah jangkauan deret cosinus poril deret cosinus poril setengah jangkauan atau half rank ya half rank cosin poril series oke oke nah sudah tahu tadi kalau yang dari cosinus poril setengah jangkauan berarti cosnya ada kalau cosnya ada berarti AN ada ya enggak halo karena rumus umumnya itu kan fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tehingga AN kali cos sinus MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL ini yang cos ada berarti AN ada ini enggak ada berarti ini apa BN sama dengan 0 itu kuncinya gitu aja logikanya jelas maksudnya karena mencari deret cosinus poril setengah jangkauan atau half rank poril cosin series oke ini apa nama lainnya half rank half rank poi cosin series berarti karena cos yang kita cari ini enggak ada sinnya enggak ada berarti BN nya 0 jadi Anda enggak cari BN enggak pun cari kalau cari 0 juga sia-sia aja pasti 0 karena saya coba BN pasti 0 maka yang kita cari AN AN rumah siapa dari 2 PL 0 L fungsi X kalau AN berhubung dengan cos MPX PL DX nah ini yang batasnya jadi kan X terletak antara setengah jangkauan X terletak antara 0 P berarti L sama dengan apa L sama dengan P L sama dengan P jadi ganti AN sama dengan 2 per P 0 P fungsi X nya fungsi X nya diganti fungsi X nya apa fungsi X nya adalah sin fungsi X nya adalah sin X kali cos MPX PL L nya P ya P DX P nya bisa dicoret ya P nya bisa dicoret maka tinggal AN adalah 2 per P 0 P sin X kali cos NX DX Lalu sampai sini jelas jelas setelah ini ini pekerjaan dari kalkulus 1 anda anda masih ingat gak menyelesaian ini sin cos 2 sin cos 2 cos 2 2 sin ini NX ini NX NX nya mau diletakkan di depan atau di belakang bisa di depan bisa di belakang nah bebas ya sebenarnya bebas bisa di belakang bisa di depan kalau mau apa yang lebih enak memang di di depan NX nya yang kita susun jadi AN ada 2 per P batas 0 P 0 L ini cos NX nya letak di depan kali sin X NX jadi AN nya sama dengan 2 per P 0 P ini cos NX letak di depan kali sin X DX seles ini AN ada 2 per P 0 P cos NX nya letak di depan sin X nya letak di belakang nah 2 nya masuk ke dalam 2 nya dimasuk ke dalam akan terjadi apa seperti 0 P 2 cos NX kali sin X boleh ini kalau mau tetap yang tadi boleh aja kita balik pun tidak masalah cuma letak N nya itu yang jadi masalah nah anda sudah pelajari ini kan 2 sin apa cos eh 2 cosin apa numusnya 2 cosin halo seperti tetap ini integran 0 P 2 cosin asalnya 2 cosin sin kurang sin kalau 2 sin cos 2 sin cos sin tambah sin anda masih ingat gak pelajaran di SMA kalau sin tambah sin 2 sin cos sin kurang sin 2 cosin 2 cosin cos tambah cos 2 cos 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 kurang cos min 2 sin sin kasih ingat gak kalau jadi 2 cosin berasal dari sin kurang sin sudut pertama sudutnya ya sudut pertamanya NX sama X sudut pertama jumlah berarti NX ditambah X sudut kedua selisih NX dikurang X kurang DX paham? paham Pak oke kemudian ini dipecah menjadi 2 integral jadi seperti dikali integral 0 P misin N tambah 1 X boleh gini ya nulisnya kan X nya dikeluarin dikeluarkan X nya dikeluarkan jadi N plus 1 X dikurang dikurang ini juga sin misuainya itu udah kali DX dikurang integral 0 P ini juga sin dikeluarkan X nya N minus 1 kurung X kurung kurawal DX nah ini kan sin U DX sin U DX sama penyebutnya berapa sama penyebutnya sama kan sudutnya berarti ini integrasi jarak integral 0 P sin U U nya adalah N plus 1 X D dari N plus 1 X gitu berapa nih N plus 1 kurung kali X diturunkan tada X diturunkan tada X disini N plus 1 kurung kurung X 1 DX ini DX ini jadi kelipatan N plus 1 supaya N plus 1 menjadi 1 dikalikanlah sepernya seper N plus 1 jelas sampai sini halo jelas baik min ini juga dengan cara yang sama kasih blanks nih 0 P ini juga integrasi U DX juga integrasi sin U N min 1 X DU ya sin sin U DX jadi sin U DU tengaja ya tengaja jadi N min 1 X nah turunan ini adalah ada X apa N min 1 kali turunan X adalah 1 DX padahal disini yang ada DX saja terjadi kelipatan N min 1 N min 1 nah supaya menjadi 1 ini dikali dengan seper N min 1 halo ini jelas nggak jelas Pak oke kalau jelas ini adalah seper P ini seper N plus 1 ini dikali sin U DU apa rumusnya ini kursus 1 lagi ini dikali sin U DU rumusnya adalah min cos U ya nggak halo min cos U ini N plus 1 X agar batas 0 P ya tutup ini juga seper N plus min 1 ini juga integral sin U DU adalah min cos U cos U N min 1 N min 1 X batasnya 0 P kurung tutup nah hati-hati ini ada min ya ini ada min ini ada min ya nah dimasukkan lah ini yang diganti X nya ya atau ini min nya terserah nih apa min nya ini mau ditarik keluar boleh ya halo min nya ini mau dikeluarkan depan boleh ya jadi AN sama dengan AN sama dengan min 1 nya min 1 ini ditarik keluar jadi min 1 per P min 1 per P min 1 per P nah ini min nya udah di plus ya ini juga tapi ini min nya tetap ya ini yang keluar min nya ini penyebutnya N plus 1 ini masukkan nih atau buat begini boleh cos N plus 1 cos 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 N plus 1 X agar batas 0 P per N plus 1 ya enak itu sama hati sepert M1 ini saya kalin ke dalam jadi penyebut yang kita ganti X nya ini juga sama sepert M min 1 jadi min cos N min 1 X agar batas 0 P per N min 1 seperti itu ya halo yang min tadi kan sama min ini dikeluarkan jadi min 1 tapi min ini tetap ya baik yang kita ganti X nya X nya yang kita ganti jadi ini AN sama dengan min seperti dari cos cos dari N plus 1 P X batas P dikurang cos dari N plus 1 kali 0 sudutnya ini kan oke ini kali P ini kali 0 ya enak per penyebutnya adalah N plus 1 dikurang ini juga sama cos dari N min 1 kali X batas atas adalah P dikurang cos N min 1 kali batas bawahnya 0 penyebutnya N min 1 nah ini hasilnya apa min seperti dari cos N plus 1 P ya ini kalau mau ini N P ditambah P gitu ya dikurang cos ini N plus 1 kali 0 kan cos 0 per N plus 1 terus ini cos ini juga N P dikurang P dikurang cos N minus 1 kali 0 cos 0 per N minus 1 dimana cos 0 1 ya nah ini kita cari ini cosinus N P tambah P rumusnya apa pakai kokos rumus kokos sin sin kos sin sin lalu ini ditambah berlawanan tanda tutup pertama N P kedua P tutup pertama N P kedua P Anda tahu cos P nilainya min 1 sim P nilainya 0 hilang kan ini kali 0 hilang maka tinggal apa tinggal min cos cos M P ya dengan min cos M P ditugak cosinus dari M P dikurang P tadi ini dikurang P awas ini kurang ya rumusnya kokos sin sin sama kokos sin sin kalau disini kurang disini tambah tutup pertama sini M P kedua P tutup pertama M P kedua P sim P 0 hilang cos P min 1 aslinya apa min cos M P seperti sama ya mau cos M P tambah P atau cos M P kurang P nilainya sama itu min cos M P halo min cos min cos M P nah tinggal ganti nah tinggal ganti nih ini nilain min cos M P min cos M P oke sehingga AN sama dengan apa AN sama dengan min 1 per P dikali nilainya kan dua-dua sama nih min cos M P ini ganti cos M P cos M P tambah P nilainya adalah min cos M P min cos M P dikurang cos 0 ya cos 0 nilainya 1 1 dikurang 1 per dikurang 1 per n tambah 1 dikurang ini juga nih cos M P min P ini nilainya juga min cos M P min cos M P kurang 1 per n kurang 1 halo sama ya nah kemudian min ini yang di depannya tadi dibalikin lagi kali ke dalam ini min 1 ini dikali ke dalam apa hasilnya jadi AN adalah seperti P min ini kali ke dalam min kali min plus cos M P min kali min plus 1 per n plus 1 min ini dikali min juga diatasnya jadi cos M P plus 1 per n min 1 apa yang terjadi ini sama karena ini sama boleh gak keluar keluar ya tarik keluar sehingga AN berapa cos M P plus 1 dikurang nilainya per B ini keluarkan per B ini tinggal apa tinggal ini seper n plus 1 dikurang seper n min 1 ini kan tinggal 1 ini keluarkan 1 ini tinggal min 1 nah ini sama penyebut ini asetnya apa cos M P plus 1 per B ini sama penyebut penyebutnya disama ini dikalikan n plus 1 dikali n min 1 ini kali silang kesini 1 kali n min 1 ditambah min 1 kali n tambah 1 enak saya silang ya saya silang 1 kali n min 1 dikurang atau ditambah min 1 kali n plus 1 sama sehingga disini adalah cos M P tambah 1 atau 1 tambah n cos M P tersebut ber B ini kurungnya ini n min 1 min n min 1 per ini kita kalikan n tambah 1 kali n kurung 1 kuadrat sepuluh sama n kuadrat dikurang 1 kuadrat min n kurang n sehingga hasilnya menjadi berapa sini min 1 tambah min 1 berapa min 1 tambah min 1 jadi min 2 jadi cos M P tambah 1 per P ini menjadi min 1 tambah min 2 per n kuadrat dikurang 1 ini hasilnya min 2 min 2 kali ini mau dibalik boleh ya 1 ditambah cos M P per P dikali n kuadrat min 1 inilah AN ya AN halo tapi sini jelas nggak jelas Pak oke nah setelah dapat itu oh ya ini AN 0 harus dicari ya AN tetap harus dicari kita berapa AN mungkin 0 mungkin juga nggak karena kalau AN 0 oh ini AN nggak 0 ya berarti AN harus dicari tadi yang kita baru cari AN aja BN nya 0 ya nah selanjutnya kita cari AN berapa AN tadi AN rumusnya apa tadi kita lihat mana yang AN sebelum diintegralkan selesai ini ini nih ini dari sini ini kita cariin ini AN adalah 2 per P 0 P cos NX kali sin X DX kita cariin AN AN maksudnya adalah 2 per P 0 P terus dicari sin cos NX kali sin X cos NX cos NX kali sin X cos NX kali sin X DX X ini kan AN ini kan AN nah AN AN berapa 2 per P 0 P cos N n nya 0 cos 0 X gitu ya kali sin X 2 per P cos 0 kali X 0 ya cos 0 cos 0 kali sin X anda tahu cos 0 adalah 1 cos 0 1 maka tinggal 2 per P integral 0 P cos 0 kan 1 tinggal 1 kali sin sin X DX nah 2 per P integral sin apa min cos ya kan integral sin adalah min cos X agar batas 0 P masukkan ini keluarkan min dulu min nya keluarkan jadi min 2 per P kali cos X agar batas agar cos X batas 0 P jadi asalnya min 2 per P cos sin X batas atas adalah P dikurang cos batas bawah adalah 0 cos P nilainya min 1 cos 0 1 sehingga hasilnya min 2 per P dikali cos P adalah min 1 dikurang cos 0 adalah 1 jadi min 2 per P dikali min 2 enak min 1 min 1 min 1 min 2 min 2 kali min 2 plus 4 per P jadi nilai dari A 0 nya adalah 4 per 4 per P betul 4 per P oke kalau dapat ini baru dah kita masukkan direct for real nya kita catat dulu A 0 nya berapa A 0 nya 4 per P AN nya mana tadi AN nya AN nya tadi ini AN nya adalah min 2 min 2 AN nya min 2 kali 1 ditambah cos MP per apa tadi P kali n kodat min 1 B kali n kodat min 1 itu ya itu adalah AN nya BN nya 0 kan BN nya 0 tadi kenapa 0 karena dia perintah direct cosinus for real setengah jangkauan atau half line for real cosin seris cos nya ada sini nya gak ada berarti BN nya 0 maka BN nya 0 BN nya 0 itu alasannya baru sini direct cosinus dari for real cosinus direct cosinus for real cosinus direct cosinus for real setengah jangkauan atau half rank percent for real series for real cosinus seris dengan jangkauan adalah fungsi X sama dengan A0 berdua ditambah sigma AN dikali cosinus MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL ingat BN nya 0 masuk ini BN nya 0 sehingga sehingga fungsi X adalah A0 nya berapa tadi A0 nya adalah 4 per P dibagi 2 ditambah sigma AN nya ini min 2 kali 1 tambah cos MP per P kali N kodrat min 1 ditambah BN nya 0 kali sin oh disini cosnya 4 kali ini cos ini AN nya kali cosinus MPX PL L nya P tadi L nya P tadi kan coba lihat betul ya seperti PL ini ditambah BN nya 0 kali sin MP BX per P ini kali 0 habis maka tinggal ini fungsi X sama dengan fungsi T 4 per P bagi 2 kan 4 bagi 2 2 2 per P ditambah ini boleh dikeluarkan tambah jadi min 2 dikeluarkan min 2 dikeluarkan bukan N bukan N 2 per P dikeluarkan tinggal sigma N dari 1 sampai T tinggal 1 ditambah cos MP per N kodrat min 1 N kodrat min 1 kali cosinus dari N ini coret P nya kita coret maka tinggal apa tinggal N N X saja tinggal N N X saja N X mau dikurung gitu sudah inilah jawabannya sampai sini ada pertanyaan halo cukup panjang-panjang ya hitungannya lumayan ya itulah moda-moda hitungannya yang selingat jangkauan oke masih ada pertanyaan lagi kita bisa teruskan oh ini ada soal latihan mungkin saya kasih soal latihan ya ada pertanyaan ke sini dulu halo ini question tidak ada ada soal latihan oke ada dua soal pertama diberikan fungsi X sama dengan cos X X kereta antara nolpi ini afreng ya sedangkan jangkauan bentukan deret sinus for real bentukan deret sinus for real setengah jangkauan setengah jangkauan bahasa inggrisnya apa half rank poir sign series oke deret sinus for real setengah jangkauan nomor dua diberikan fungsi X sama dengan X oh ya cos X ini adalah fungsi apa fungsi genap ini fungsi ganjil ini saya jelaskan lagi ini X kereta antara nol dua berarti ini nol L X antara nol L L nya pi kalau ini X antara nol L L nya dua oke nah disini tentukan deret sinus deret cosinus mungkin oke jantukan deret cosinus deret cosinus for real setengah jangkauan setengah jangkauan deret cosinus for real setengah jangkauan oke halo sampai sini jelas apa bedanya cosinus termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil ada yang tahu fungsi cosinus termasuk fungsi genap dengan X termasuk fungsi apa ganjil bagaimana Anda tahu ganjil genap syaratnya ya pertama fungsi fungsi genap loh fungsi genap terjadi kalau fungsi dari min X sama dengan fungsi X jadi kalau fungsi X sama dengan cos X fungsi X sama dengan cos X coba cari fungsi min X berapa cosinus dari min X Anda tahu cosinus min X adalah cos X orang keempat dia kan orang keempat selalu positif min X cosinus min alpha kan cos alpha ini kan sama dengan cos X berarti ini fungsi min X sama dengan fungsi X ya enak cos X ini kan fungsi X kalau ini terpenuhi maka ini fungsi X sama dengan cos X adalah fungsi genap halo jelas sampai sini contoh lain lagi misalnya ya contoh lainnya masih fungsi genap fungsi X sama dengan X kuadrat genap X kuadrat X pangkat 4 X pangkat 6 X pangkat 8 dan seterusnya maka fungsi min X berapa min X pangkat 2 min X pangkat 2 kan plus X kuadrat berarti fungsi min X sama dengan X kuadrat itu sama dengan apa X kuadrat itu sama dengan fungsi X kalau ini terpenuhi fungsi min X sama dengan fungsi X Maka fungsi X sama dengan X kuadrat adalah fungsi genap Jelas sampai sini? Halo Halo Iya Pak Oke Yang kedua adalah fungsi ganjil Fungsi ganjil Fungsi ganjil terjadi kalau fungsi dari min X adalah berlawan tanda dengan fungsi awalnya Berlawan tanda Sebagai contoh, fungsi X adalah sin X Coba Maka fungsi min X berapa? Adalah sin dari min X Maka fungsi min X adalah sinus dari min X adalah min sin X Fungsi min X adalah Nah, fungsi X-nya sendiri ini min ya Fungsi min X-nya adalah ini Sin X-nya adalah fungsi X Ganti fungsi X tadi Sin X adalah fungsi X Ini ganti Jadi terputihlah bahwa fungsi min X-nya senang min Min ya Min ya Maka fungsi X sama dengan sin X Adalah fungsi ganjil Nah, contoh yang lain lagi Fungsi X sama dengan X pangkat 1 atau X pangkat 3 Boleh, ganjil ya Nah, coba Fungsi min X sama dengan min X pangkat 3 Sebenarnya min X pangkat 3 kan Jadi fungsi min X sama dengan apa? Min dari X pangkat 3 sendiri Ini S pangkat 3 sendiri adalah fungsi X Ganti Jadi terpenuhi sini bahwa Fungsi dari min X adalah min Dari fungsi X Maka fungsi X sama dengan X pangkat 3 Adalah fungsi ganjil Termasuk pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7 Dan seterusnya Oke, sampai sini Ada pertanyaan? Halo Ada pertanyaan? Bagus, kalau Anda ngerti saya senang Tapi kalau tidak ngerti itu yang membahayakan Baik Ada lagi yang mau tanya yang lain? Halo Belum Pak Belum Ya, ini yang perlu diingat Tadi mesti ingat ya Kita review sebentar Oh ya, kita absen dulu ya Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ini nanti saya kirimkan dan Mau cek dulu Ada Sampai jumpa di video Nah, berarti aman Berarti datanya udah oke Baik Baik, kalau sudah kita Bersiapkan untuk absensi Terima kasih Dan Ini pertemuan 15 dan 16 Baik Oke, saya panggil Lifky Setiawan Ada? Lifky Setiawan? Nggak ada ya? Lola, Angela, Teres Iya Pak Hadir Pak Diral Diral Arief Usumah Hadir Pak Darel Shana Tambun Hadir Pak Baik Hadir Pak Kenzi Simawan Hadir Pak Atala Saputra Hadir Pak Hadir Atala Kalau salah yang lupa buat itu ya Videonya ya Jadi, perhatikan ya Nanti yang ujian final Iya Pak 20% sayang ya Karo Apa ini Karo Karo Nik Paskadon Hadir Pak Hadir Henry Ananda Chang Hadir Pak Oke Muhammad Pahan Ini juga Hadir Pak Anda Perhatikan tuh ya Mau Pahan juga ya 20% Iya Pak Perhatikan tuh Next Apa Dimas Dharma Widjaya Hadir Pak Hadir Pak Fitri Adi Hadir Pak Denilson Kandela Billy Fitri Molona Billy Nggak ada Billy Bakri Alfatan Aska Hadir Pak Hafida Dewi Vanela Tadi ada Hadir Pak Ya Efri Lian Pratama Hadir Pak Dina Nurlita Hadir Pak Leonardo Carlos Cah Yahya Hadir Pak Jordan William Obaja Hadir Pak Aska Aska Ashiva Jasmine Hadir Pak Franz Figo Praditya Praditya Yansyah Hadir Pak Arvis Nurhan Kartanegara Habis Nggak ada ya Habis Abdur 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 Razau Razak Razak Abdur Hadir Pak Hadir Maria Putri Sulin Hadir Pak Baik Bidraska Adhika Hadir Pak Dilon Filbos Hadir Pak Bagus Ini kita Ya Ada Tentang Web Analisi Symetri Intrigonometri Fourier series Itu yang tadi apa Sinus Cosine Dan sine Samir Samir 16 ini absensi yang berikutnya ini sama ya selamat menikmati baik ini sudah selesai kita jumpa lagi minggu depan ya soal latihannya dibuat ya halo jangan lupa buat soal latihannya baik kalau tidak ada masih ada waktu ya masih ada ada yang bertanya lagi enggak? halo? silahkan jadi diperhatikan nanti di ujian UAS halo di ujian akhir semester itu harap diperhatikan di samping ujian teorinya 80% kemudian 20%nya diambil dari penjelasan dari video kalau Anda enggak buat itu nilainya hilang 20 poin hilang 20 poin ya perhatikan oke tentang dari poli tadi ada yang mau tanya dulu yang kurang paham halo tidak apa sepertinya enggak ada parah enggak ada yang mau tanya lebih enggak ngerti ya bagus kalau enggak apa-apa sih saya senang sekali jika Anda ngerti silahkan nanti materinya juga saya kirim juga ada yang dari buku yang bagian buku saya yang saya tulis di kaku selanjutnya saya kasih ke Anda juga oke masih ada yang mau ditanya? silahkan masih ada waktu halo bisa ada 5 menit lagi mungkin kita bisa lihat juga yang di 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 new new binus maya di core dia masuk ke mata kudian Anda disini ada video-videonya juga ya dicoba ditonton juga karena tonton tonton halo halo coba kita lihat screen saya putar satu ya Pak Pak mohon maaf untuk soal latihannya dikumpulin enggak Pak? iya nanti diakhir seperti pada UTS juga sebelum kuliah berakhir sebelum kuliah berakhir ini ada tentang sinopsis jadi metri-metri yang ada di ini tolong di apa ya dipelajari juga jangan yang dari saya aja itu tapi halo jadi kalau Anda buka ini ya ini ada ini ada Anda lihat beri-seri beri-transform Nicholas Harrison ini ada penulisnya coba Anda pelajari juga disini banyak materi yang sebetulnya bisa dipelajari ya dari ini saya tunjukkan ke Anda ini di New Gunus Maya kan ada ini ya LMS Lending Management System ini ada pertemuan hari ini 15 dan 16 ya kan nah disini di bawah ini ada kalau video conference yang hari ini yang kita lagi apa bicarakan tadi disini banyak ada session ini yang PPT powerpointnya kemudian ini ada masih PPT juga nah ini kemungkinan kalau tidak video mungkin materinya berupa teks gitu ya coba dipelajari ini ada ini banyak sekali ada transform juga ya saya kirim juga yang dari saya itu makin banyak materinya ya perhatikan ini halo perhatikan caranya ya ya kayak gitu apa itu ini maksud saya ini dipelajari yang ada materinya apakah berupa powerpoint apakah berupa PDF mungkin juga berupa video mungkin ya bisa juga berupa video kan benar ini ini apa nih bentuknya apa ini 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 program 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 ini dipelajari ya oke kalau tidak ada tanya kita sampai sini sampai jumpa minggu depan halo baik pak oke sampai jumpa minggu depan kita akhiri kuliah kita untuk hari ini jadi kita masih berlanjut direct for real mungkin direct for real transformasi for real integra for real kita pelajari minggu depan alright see you next week terima kasih pak terima kasih pak semuanya baik and meeting selamat menikmati